Intro Ijin laporkan kegiatan pelacakan umum pada hari ini Diatumisikan pada barang bukti dari tersangka yang tertinggal di TKP Berupa jejak yang ditunjukkan oleh pelaku dan pawang serta pelindung Menjadikan sebagai titik tolak Kemudian dicimukan kepada sotohan Kemudian pawang memerintahkan Satu Aka Sembilan Bu untuk melacak jejak dari pelaku Satu Aka Sembilan Bu sedang melaksanakan pencarian jejak Yang diarahkan oleh pawang bersama pelindung Satu Aka Sembilan Bu masih tetap mencari Dan mencium Jejak oleh pelaku Dari arah lurus dan tiba-tiba membelok ke arah kanan Kemudian Satu A bersama pawang masih tetap mencari Jejak yang ditunjukkan oleh pelaku Ke arah ke arah bagian pohon Dan ternyata disana ada menemukan tersangka Dan disimisikan sebagai tersangka yang bersembunyi di balik pohon Dan Satu Aka Sembilan Bu berhasil menemukan tersangka Demikian proses pelatihan pelacakan umum oleh pawang beribka Hamsa dan pelindung beribka deri Bersama Satu Aka Sembilan Bu Bersama ke arah persembunyian Dan pelindung Dari Mengambil sampel Usapan tangan tersangka yang ditempelkan pada tisu sebagai titik tolak untuk dilakukan pelacakan Kemudian pawang beribka Hamsa bersama Aka Sembilan Bu Bersiap untuk melakukan pelacakan dari titik tolak Yaitu tisu yang telah diusapkan pada gagang pintu yang ada jejak tangan pelaku Kemudian pawang menciumkan kepada Satu Aka Sembilan Bu Dan pawang memerintahkan Kasembilan Bu untuk melacak jejak tersangka Satu Aka Sembilan Bu masih tetap mencari Mencari jejak tersangka Kita saksikan bersama Satu Aka Sembilan Bu Masih terus mencari Jajak tersangka Saksikan bersama Satu Aka Sembilan Bu masih terus mencari jejak tersangka Kemudian pawang beribka Hamsa masih terus Memerintahkan Satu Aka Sembilan Bu untuk melakukan pencarian tersangka Satu Aka Sembilan Bu masih terus mencari Dan kemudian membelok ke arah kiri Masih terus mencari Jajak tersangka Satu Aka Sembilan Bu Satu Aka Sembilan Bu Belok kiri Menuju arah Ke arah mobil bekas Yang terparkir di bawah pohon Kemudian Satwa K9bo masih terus mencari dan menunjukkan reaksi yang sangat semangat Dan kita lihat bersama Satwa K9bo memberikan reaksi pada beberapa kendaraan yang ada Kita saksikan bersama Kemudian ternyata bom menemukan tersangka yang tersembunyi di bawah belakang kawat barier yang terparkir Dan pelacakan dinyatakan berhasil Satwa K9bo menemukan tersangka yang bersembunyi Demikian Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati